Setelah dibebas tugaskan selaku sekda, Bupati perintahkan penarikan kendaraan dinas. Pasca dibebas tugaskan Ayani Rahawarin dari Jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Maluku Tenggara, Bupati kembali perintahkan dilakukan penarikan dua kendaraan dinas yang digunakan sekda maupun istri selaku ketua Dharma Wanita. Penarikan dua kendaraan dinas yang selama ini digunakan oleh Ayani Rahawarin selaku sekda Maluku Tenggara bersama istri sebagai ketua Dharma Wanita, dipimpin oleh asisten tiga Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Martinus Mon, bersama Kepala Bagian Umum Sekda Maluku Tenggara, Yamin Lahasan, dan staffnya pengurus barang bagian umum Sekda Maluku Tenggara, Puji Fitriani. Penarikan dilakukan di Rumah Kediaman Ayani Rahawarin di Desa Viditan, Kecamatan Dullah Utara Kota Tual pada Jumat 25 Agustus 2023 yang ditandai dengan penyerahan kunci mobil dan penanda tanganan surat berita acara serta pemeriksaan fasilitas barang yang ada di dalam mobil seperti STNK, Dongkrak, dan Banseref. Penarikan dua mobil dinas ini juga didasari atas SK yang dikeluarkan oleh Bupati Malra nomor 863-01-8-2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi Jabatan Pelaksana kepada Ayani Rahawarin. SK ini ditandatangani oleh Bupati Malra M. Tahir Hanubun pada tanggal 15 Agustus 2023 sekaligus tanggal mulai diberlakukan SK tersebut di mana Ayani Rahawarin yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Sekda Kabupaten Maluku Tenggara dibebaskan menjadi Jabatan Pelaksana. Selain itu juga sebelum penarikan dua mobil dinas Bupati M. Tahir Hanubun pada Kamis 27 Juli 2023 memerintahkan empat anggota Pol PP menyegel pintu ruang kerja Sekda Malra Ayani Rahawarin yang mengakibatkan Ayani Rahawarin bersama stafnya tidak bisa melakukan rutinitas di ruang kerjanya. Informasi yang dihimpun DMS Media Group alasan dibebas tugaskan dari Jabatan Sekda penyegelan ruangan kerja dan penarikan mobil dinas Sekda disebabkan karena konflik internal antara Bupati Malra M. Tahir Hanubun dengan Sekda Malra Ayani Rahawarin. Atas persoalan tersebut Ayani Rahawarin mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat keberatan ke Komisi ASN dan Komisi 2 DPR RI untuk mendapatkan respon balik atas kebijakan yang diambil oleh Bupati Maluku Tenggara tanpa alasan yang jelas dan dirasa merigikan dirinya selaku Sekda Definitif.